Beteran peto sering gelendotan manja hingga dituding jadi penyebab jerai Beteran peto kerap dituding menjadi penyebab Ruben Onsu bergugat jerai Sarwenda kehadiran anak yang kini berusia 19 tahun itu disebut-sebut penyebab berletaknya hubungan Ruben Onsu dan Sarwenda Sarwenda dan veteran peto Ruben Onsu resmi mengumumkan veteran peto sebagai anak laki-laki pada 2019 lalu sejak resmi diangkat anak veteran kerap mengutarakan rasa sayangnya pada kedua orang tua asuhnya veteran peto juga kerap bermanja-manja dengan ibu sambungnya Kendati demikian netizen menilai ada kedekatan yang tak lazim antara pria yang akrab di Sapa Onyo itu dengan Sarwenda dengan tegas Sarwenda mengatakan kalau ketiga anaknya memang manja padanya bukan hanya veteran tapi kedua anak perempuannya yakni Tania dan Talia terkait gosip miring yang beredar Sarwenda sempat meluapkan kekecewaannya di hadapan Maya Estianti Sarwenda bercerita sambil menahan tangis bagaimana lelahnya berhadapan dengan situasi serba salah yang membicarakan bahwa aku sama anakku hubungannya berbeda bukan ibu dan anak itu yang sangat menyakitkan buat aku karena posisi aku sangat susah kata Sarwenda dikutip dari wawancaranya mantan personil Cherry Bell itu menceritakan bahwa veteran sempat berpikir untuk kembali tinggal di kampung asalnya Nusa Tenggara Timur atau NTT Onyo sempat galau galau karena ketika dia ada disini ada berita miring tentang dia yang diisukan dekat sama aku dan dia merasa terganggu sampai berpikir apakah lebih baik ada disana Sarwenda juga mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dengan pemberitaan miring yang beredar Bunda akan ambil tindakan atas berita-berita waks ini karena aku anggap sudah lama banget mengganggu hubungan aku sama anak aku ucap Sarwenda nasib rumah tangga Sarwenda dan Ruben Onsu berada di ujung tanduk seperti diketahui Ruben dan Sarwenda menikah pada 2013 selama 10 tahun membina rumah tangga keluarganya dikenal harmonis namun kini veteran peto krabli tuding netizen sebagai sumber prahara dari rumah tangga mereka sidang perceraian sendiri dicatwalkan akan digelar pada 9 Juli 2024 mendatang selamat menikmati 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 selamat menikmati